Nanti saya beri ilmu, kalau abu-ibu yang mau jogging, sebelum jogging, Anda minum beginian, durasi Anda jogging akan lebih meningkat, apalagi, nah ini dia, Anda kasih ini, makin josh dia. Coba nanti, nasinya di rumah, kalau Anda anak-anak nasi itu dicampurkan sama ini. Artinya apa? Ini akan jadi solusi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pengen masa tuanya, tulangnya tetap puan. Indonesia nih ibu-ibu sekalian, itu Masya Allah ya, kaya sekali, kita tuh kaya sekali dengan produk, apa namanya, probiotik atau mungkin produk fermentasi. Ini ada tempe nih, ini tempe, ya ini tempe. Tempe nih, ya kalau kita bongkar ceritanya di balik tempe ini, ini dahsyat banget, kerja bakteri di sini ya. Kerja bakteri di sini, contoh. Ada satu jenis vitamin, saya ingat saya B12 atau B berapa gitu, yang sejatinya, cuman ada pada produk hewan. Tapi karena ada bakteri yang ada pada kedele ini, menyebabkan munculnya vitamin yang biasanya ada pada protein hewan, di sini ada coba. Canggih banget kerja mereka tuh. Kita tahu susu, ya susu itu kalau dimasukin bakteri, kan nanti dia berubah jadi keju. Kan gitu. Jadi kalau saya ambil highlight tadi situ, keajaiban yang terjadi ketika proses fermentasi pada tempe itu adalah kenaikan asam amino esensial. Jadi ini produk yang penuh dengan asam amino. Dan asam amino itu salah satu bahan baku atau pembangun tubuh kita. Dan itu bahkan asam amino yang tidak bisa dibuat tubuh itu ternyata dengan bakteri, dia bisa munculkan dalam tempe ini. Jadi terus akan tanya, berarti bagus dong makan tempe. Berarti saya mulai besok, mulai hari ini makan tempe goreng. Nah itu yang saya perlu revisi sedikit. Kenapa? Aslinya, ya ada mungkin coba saya lihat. Ini asam lemak esensial ya. Jadi sebenarnya ini di banyak kasus-kasus stunting di jaman dulu, saya tahu sekarang masih atau enggak di rumah sakit, ini kan dibikin jus. Jus, jus tempe. Ini kan produk fermentasi, kan sebenarnya ada bakteri sebenarnya, kan pakai starter gitu loh. Jadi memang dia punya asam lemak esensial yang bahkan tubuh kita enggak bisa bikin. Nah itu ini B12 ya, yang luar biasa, yang memang ada pada ini, tempe ini. Nah menariknya lagi ya Pak Coba, Anda baca highlightnya aja, tempe mengandung zat antimikroba, jadi kayak antibiotik kaya. Yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif yang biasa kalau di rumah sakit itu ditembak pakai antibiotik. Coba, Masya Allah kan model ini doang. Enggak usah kita bahas probiotik deh, ini doang. Ya efeknya luar biasa. Ya dan dapat, sehingga dapat memperbaiki gangguan pencernaan seperti kegagalan pencernaan dan absorsi zat gizi. Masyarakat yang biasa mengkonsumsi tempe, lebih jarang terkena penyakit saluran pencernaan. Tapi lagi-lagi yang apa itu namanya, bentar ya. Nih, mengkonsumsi tempe mentah sebenarnya adalah cara yang baik dan menyiatkan meskipun tidak lazim. Ya, jadi kalau Anda lihat postingan-postingan saya itu kan banyak. Kenapa? Karena masalahnya kalau sudah digoreng, apakah akan berkurang habis 100%? Enggak. Cuman minyaknya kan lengket, itu dia masalahnya. Sedangkan minyak yang dipakai di situ kebanyakan adalah minyak dari minyak nabati, minyak dari sawit gitu loh. Bukan minyak kelapa, kayaknya sekarang enggak ada abang-abang gorengan, goreng tempe pakai minyak kelapa. Kalau ada saya mau makan, karena minyak kelapa itu sehat, ya gitu loh. Jadi ya supaya enggak ada minyak, karena kan nanti kapan-kapan beli deh. Saya kemarin pas di Bandung apa gitu kan dikasih sama panitianya, sudah setengah sebelas. Dikasih sama panitianya, apa enggak tahu itu dari rumah makan apa gitu kan. Pokoknya kayak semacam penganan gitu tapi digoreng. Saya nggak makan karena minyaknya luar biasa, ada teman yang makan, coba diperas, minyaknya keluar semua. Itu yang bikin masalah nanti, oksidasi kita sebut dengan trans fat, lemak trans. Itu sehat enggak? Masalah besar sebenarnya, dia ke jantung, pembul darah, semua segala macam. Nah yang luar biasa lagi dengan tempe kayak begini, yang ini salah satu produk probiotik ya, produk fermentasi. Kalau kita baca di bawah, penambahan jumlah konsumsi tempe, tempe kedele ya, lebih dari 100 gram. Dalam satu hari dapat memberi mampat klinis dan bahkan memperlambat timbulnya resiko metabolik dan penyakit jantung. Kan keren kan? Makanya modal ini doang, cuman sayangnya kita terjebaknya di minyak. Ya makanya banyak sekarang produk-produk tempe berbasiskan tempe itu Bapak-Ibu sekarang yang tidak menggunakan minyak ya. Nih, kalium pada tempe ya, ini lihat canggihnya bakteri ya, supaya Bapak-Ibu paham, canggihnya bakteri. Dia kan ada kalium, tapi kalium gara-gara masuk bakteri disini dengan staternya atau ragi yang kita kenal itu menyebabkan kalium itu meningkat drastis beberapa kali dipasih gak saya. Artinya apa? Ini akan jadi solusi kalau Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sekalian pengen masa tuanya, tulangnya tetap puas. Gitu lah. Ya, karena kalium itu salah satu sumber nutrisi buat tulang. Gitu. Tempe memiliki kandungan energi lebih rendah tidak mengandung kolesterol. Jadi Anda memikirkan, sebenarnya mau makan tempe ini berapa banyak pun gak ada masalah. Gak ada batasan dosis, cuman kan kita dikasih batasan kenyang gitu loh sama Allah, kan gak bisa makan banyak juga. Ya, maka di surga nanti kenyang itu gak ada. Di surga nanti kita makan bukan karena lapar dan kita tidak berhenti karena kenyang di surga. Jadi makan-makan aja, pengen-pengen aja gitu kan. Gak ada kenyangnya, gak ada lapar ya. Ya, karena kenyang dan lapar itu sebuah kevanaan. Ya. Nah, itu tempe salah satu contohnya ya. Nah, Ibu sekalian, jadi Nah, bakteri-bakteri ini ya, bakteri-bakteri ini, itu ternyata memang ya banyak ya, dan memang kita mewariskan itu. Ini contoh ya, kalau Anda lihat yang sebelah kirinya itu, itu perbedaan kandungan bakteri pada bayi atau fesis bayi yang mendapat asih dan susu formula. Itu ternyata perbedaannya luar biasa. Ya, kalau yang fesis bayi dengan asih, itu ternyata bakteri baiknya itu jauh lebih banyak. Ya, kalau yang dengan susu formula, itu fesis bayinya itu jauh lebih banyak bakteri patogen. Ini penelitian sudah banyak tentang ini. Ya, pokoknya intinya gini, semua yang alami-alami yang Allah ciptakan itu, itu semuanya mengandung bakteri. Ya, kalau Anda lihat di kelapa kayak begini, ini kan kelapa belum tua-tua banget. Ya, tapi maha besarnya Allah ya, coba, coba pikirin gitu kan, ini subhanallah ya. Saya kadang-kadang lihat kelapa itu kagum luar biasa. Kelapa ini salah satu media bakteri yang sangat baik ya. Awalnya kan kelapa muda, kalau ini kan belum tua-tua banget. Nanti abis ini kelapa udah selapa uzur lah ya, kelapa senior gitu kan, yang kulitnya sudah coklat. Awalnya kan dia, ini kelapa muda, ini kelapa muda, ini kelapa agak-agak tua, belum tua kan. Terus, sini nanti ada kelapa tua yang coklat udah bikin buat santan. Coba, abis itu jadi apa airnya? Kalau udah tua, airnya gak diminum juga, sama Allah diapain? Dibikin kentos. Kentos ngerti? Itu loh, dalam kelapa tuh kalau yang kerasnya itu, itu kalau bahasa jauhnya kentos. Gak tau bahasa ditaruhnya apa. Tau ya? Siapa yang ngerjain itu ya? Bakteri dalam kelapa, ini kan bakterinya banyak banget. Ya, maka salah satu cara biasanya saya untuk memberi makanan-makanan bakteri dalam tubuh kita itu, ya, adalah dengan cara memberikan dia nutrisi lah. Ya, jadi madu, ya, madu itu kan, isi madu ini apa sebenarnya? Ada beberapa yang menyatakan madu itu probiotik, karena dia mengandung bakteri, tapi saya lebih suka menyebut madu itu prebiotik, kalau saya. Ya, dia larutnya di mana? Larutnya ketika masuk ke dalam tubuh kita, ya, dan dicerna oleh tubuh kita baru dia aktif tuh. Nah, makanya, salah satu cara untuk minum madu, ya, supaya madu itu cepat diserap adalah dengan cara dia dilarutkan dalam air. Ya, misalkan airnya begini nih, Bapak Ibu masukin madu, ini saya beri ilmu, ilmu apa ya? Ilmu kanurakan. Ilmu bikin cairan isotonik, ini kan madu nih, ini, lalu Anda kasih, apa namanya, garam. Nanti Bapak-Bapak, kalau Bapak Ibu yang mau jogging, sebelum jogging, Anda minum beginian, durasi Anda jogging akan lebih meningkat. Ini, kalau baca tulisannya namanya Dr. James Dinik, dia membantah banyak sekali stigma-stigma tentang garam. Jadi, sekarang saya ngapa-ngapain pakai garam, asal garamnya benar dan tidak berlebihan, dia justru malah punya kekuatan luar biasa, ya, dalam tubuh kita. Kalau mau baca tulisannya tuh, ada bukunya, judulnya The South Fix, ya, The South Fix. Kalau mau baca, itu di Instagram, hashtagnya itu, The South Fix, ya, itu bisa. Nah, ini kayak begini nih, ya, ini air yang sangat powerful, ya, air mineral. Anda kasih garam, Anda kasih madu, apalagi, nah ini dia, Anda kasih ini, makin josh dia. Nah, dikasih, apa namanya, bakterinya, si probiotik ini ya. Itu, insya Allah. Jadi, mereka-mereka inilah, ibu-ibu bapak sekalian yang mengurai berbagai macam, apa tuh namanya, atau, ya, mengurai lah ya, atau menyebabkan metabolisme dalam tubuh kita. Nah, karena mereka sendiri tidak beri sendiri, mereka perlu diberi makan, mereka perlu diberi makan. Ya, nah, makanan yang si bakteri ini kita kenal sebagai prebiotik. Jadi, ya, jadi, kalau singkat cerita, kita hari ini mulai menerapkan, apa, satu P, satu P, gitu kan, satu probiotik, satu prebiotik, satu prebiotik. Itu akan bagus sekali buat pencerkan tubuh kita. Ya, satu prebiotik, satu probiotik. Jadi, prebiotik itu makanannya, ya, probiotik itu bakterinya. Ya, jadi, kalau Anda lihat di depan ini kan memang saya sengaja bawa beberapa perlengkapannya. Kayak begini nih, bengkuang ini salah satu sumber serat, ya. Jadi, ada beberapa jenis serat dalam tubuh kita itu, ibu sekalian, yang tidak dicerna. Dan yang bisa mencernanya cuma bakteri itu. Ya, jadi kalau nanti Anda browsing tentang prebiotik itu menarik sebenarnya. Ya, karena sebagian besar yang kita makan itu bakterinya enggak ada, bakterinya habis dan bukan jenis kategori serat yang kita sebut dengan, ada menyebutnya beberapa jenis, ya, ada menyebutkan short chain fatty acid, asam lemak, rantai pendek, ya, ada juga fos atau gos gitu lah bahasa-bahasanya itu, tapi intinya dia serat. Semakin banyak serat yang kita makan, semakin bahagia mereka. Ya, ada beberapa jenis serat sebenarnya yang kita bisa ambil ya, terutama kayak dari pisang-pisangan kayak begini. Nah, pisang ini, ya, kan ada beberapa jenis pisang. Ada pisang yang matang sempurna, ada titik-titik hitam, gitu kan. Nah, pisang kayak begini kan gulanya tinggi banget. Ya, jadi kalau lebih baik mana untuk, apa, kalau kita bicara pada level serat yang saya tahu, lebih baik yang jangan yang terlalu matang. Ya, jadi pisangnya enggak mengkel, agak-agak ya tua banget enggak, tapi muda banget enggak, gitu loh. Jadi ada keras-kerasnya sedikit, ya termasuk mangga-mangga atau mangga apa namanya, pepaya, mengkel-mengkel itu. Ya, serat-serat itu sangat baik sebenarnya buat mereka-mereka tadi. Ya, jadi kalau misalkan, atau ini beberapa jenis kacang-kacangan kayak begini. Ya, lentil. Tahu ya lentil ya? Ini kalau di masakan India ini terkenal banget. Dibikin namanya dal. Ya, kacang dal. Ini salah satu sumber makanan bakteri yang sangat powerful. Jadi, coba nanti nasinya di rumah, kalau ada anak-anak nasi itu dicampurkan sama ini. Ya, kacang-kacangan. Karena kacang-kacangan ini sumber itunya mereka, sumber makanannya mereka. Kan banyak lagi nih. Ada rumput laut, ada pistachio, ya, ada kacang almond, ya. Duga ada, nah ini, ini makanan, saya suka banget. Tahu ini apa ya? Tape ya. Tape ini kan juga makanan fermentasi kan? Gitu loh. Jadi kalau saya, kalau pas lagi pengen makan es campur, ya, saya campur doang gak pakai es. Esnya sebuah. Isinya apa? Isinya apa ya? Ini, ini. Rumput laut, itu kan kasih cincau, kasih kacang, terus kasih buah, terus kasih madu, kasih garam. Esnya hilang. Jadi campur doang. Gitu ya. Kenapa saya gak suka es? Ya, gak suka aja. Karena kalau terlalu banyak es bahaya. Ya, gak berhenti-berhenti. Tubuhnya kerja keras lebih banyak lagi untuk menyeimbangkan suhu. Jadi makanya jangan suka minum dingin, sering-sering. Ya, kalau, dan minum dingin itu kabar-kabarnya. Juga bisa memicu obesitas, kegemukan. Ya, coba deh ibu-ibu minum es teh manis. Es teh manis. Nagi gak? Ya, sebenarnya kalau menurut saya gitu kan, nagi itu ada dua hal. Dari gulanya sama dinginnya. Ya, dingin itu kayaknya gak habis-habis gitu. Jadi padahal sebenarnya, yang tubuh itu inginkan, dan tubuh kita inginkan itu bukan dinginnya. Tapi airnya. Iya kan? Coba lagi panas-panasnya, haus-haus gitu kan. Kita minum air biasa, selesai hausnya. Ya, gak perlu kita ribet-ribet dan berlama-lama dengan urusan dingin-dingin. Jadi gak habis-habis, ada minum lagi, minum lagi. Apalagi minum-minuman kayak teh botol kemasan. Enggak, selesai-selesai minum. Pengen lagi, pengen lagi. Dinginnya itu bikin dia pengen lagi. Jadi gulanya bikin dia craving, seperti orang kecanduan. Ya, gitu ya.